Oras Madinita, Salam Utra, Bapak-Ibu sesuatu yang berpasir dalam Kristus, Yesus, ilman Tuhan, yang menyapa kita dalam acara pemberkatan nikah, Oras Madinita, Salam Utra, Bapak-Ibu sesuatu yang berpasir dalam Kristus, Yesus, 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 Sejarah Menurut, Ayat yang ke-15 Allah yang melayani kebanyakan Bapak Ibu sesuatu yang terkasih 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 Alam Irro harus bisa Dan peryiapkan semungkin Dan persiapkan sedimungkin Untuk mengetahuinya Sehinggkak kamu bisa menerima Kebohonan perkenaanmu Apa adanya Bukan ada apa Alam Irro ibu Mada final ini agak jauhi Andor Kinmeer dostosoran tidak kuatuh Akhir perjalanan ini Maka tetapkan dulu Siapa menjadi Nanqodah yang akan menakodai keluarga yang akan segera berealisasikan luar biasa.. ternyata itu menjadi tujuan hidup orang percaya tetapi itu tidak akan menjadi realitas alai ikon bersama bisa untuk melakukannya dan adon berkebut sebelah kanan lain-lain yang telah ditetapkan yakni Yesus sendiri menjadi anak-anak keluarga alai memang ikon para diomun bahwa sana secara khusus ketika juga kita sudah berbicara banyak tentang tempat kerantauan tepatnya di Nusa Tendara Marat Nusa Tendara Marat yang di sana memang vayuitas bukan kristal artinya biar bagaimanapun itu menjadi bagian daripada tantangan alai ikon para diomun sebenarnya jangan takut dengan situasinya ikon gare pasuk-pasuk asal dia penyaktingan ikon rapak duhamat supaya menjadi berkah jalan memang tingkat do ditongan-tongan situasinya sulit si somoni buihita gare pasuk-pasuk ala memang di situasinya somoni dari buih langsung di situasinya somoni memang di situasinya di situasinya mayoritas takut maju kristian ternyata memang buih itu hape semangat beribadi berkurang saya bangga satu sisi di tingkat hape di situasinya somoni kurang bergabat gare jenis gunak ikan alai ikon di permingguan kurang manjormai naik arah rontong tukar hijau memang dilematis kurang bergabat gare jenis di permista somoni alai ikon memang luar biasa mengerikannya bapak dari akat amati opi yang kubing berat semuanya bukak agama yang tinggal donalisan yang bopi salam bukak senang habis yang bopi yang bapak khusus dari saya selalu katakan sesungguhnya korba pernikahan saat ini bukan hanya untuk mereka berdua bukan hanya untuk alas dan kirmah mak dari dan buke kenapa untuk menyegarkan kembali apa yang telah komitmen kakak apa yang telah anda lakukan dalam komitmen asap huyok memrefresh jomusyakit apakah kamu bisa menerima pasanganmu dengan segala keterbatasan langsung menjawab masyarakat menangkata memaju bisa menjali membagi buta sang suami memarahi sang istri muncul kali bukan tidak menjali tidak selamat di selamat di di selamat di 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 daerah sim sempat memiliki melayani di sebuah saya melayani kurang lebih 3 tahun Jadi, berada-ada berduih agak lebih di kiri dan tidak habis di dijalinkan, bergunakan lagi sebelumnya untuk menyalakan namanya. Jadi, sampai terjadi di rumah. Ini kalau kita menemukan, memang masalah untuk untuk sesuatu ditakamu, ini akan menggantumkan dikuat. Ini akan menggantumkan orang kosma, ini akan NYU, ini akan mendapatkan persiagaan Nah, Allah yang doa dimatangin doa ini, jalanan dipotongan setiap faktor ini. Udah ini, mulai makhluk tangan akan kebanyakan karena apa. Tidak ada mulai kebanyakan itu, tapi kalau dia akan kebanyakan kebanyakan itu. Jadi, ngeri-ngari suratku, di akhirnya, kalau aku mau tahu seperti ini, kenapa mulai aku mau tahu akan kebanyakan pestaan? Jadi, orang juga bisa lakukan. Jadi, akhirnya, kalau kamu bisa melihat kamu. Kalau itu, kamu bisa melihat kamu. Kalau itu, kamu bisa melihat kamu. Kalau kamu bisa melihat kamu. Jadi, kamu bisa melihat kamu. Karena kamu menggunakan pestaan. Jadi, kamu mau dikira-kira. Sanya, cara memang kamu aman, ikut dalam acara. Pak masu-masu. Ini, ya. Ini, ya. Ini, ya. Ini dikira-kira. Ini harus menjadi sesuatu yang dirompak. Ini tidak tahu? Saya sosok ini atau rusak ini. Tapi, berubah, kalau kamu nanti, Pak masu-masu, saya harus mengatakan ikutlah para kawan-kawan. supaya termiang-miang kembali apa yang telah didengarkannya dan apa komitmennya kepada sang istri saat menerima pemberkaman ini yang mengadu diurma dan juga harason di tengah perjalanan yang panjang tadi secara logika berpikir saya harus katakan itu adalah sesuara yang suri tadi ibarat sebuah perjalanan di tengah laut misalnya atau katakanlah majabrang dan utubom bisa terkadang ada ombaknya bisa terkadang ada angin ada gelombang dan lain sebagainya tapi saya mau katakan di tengah-tengah situasi seperti itu kamu harus sampai kembali ibu hidup bagi asasahatu laguannya tidak menurutkan jangan tarik dengan persoalan jadi bisa saja persoalan itu membawa kita sampai kepada pelabuhan terang karena orang yang bertahan untuk menghadapi kesulitan dan situasi sulit pasti akan berkemenangan apa yang mau dikatakan dalam hal ini secara logis buat anda berdua satu sama lain harus saling menopang dan juga di rumah satu sama lain harus saling menopang dan yang terutama lagi berkomitmen bagaimana menjadikan keluarga ini menjadi keluarga kesukaan Tuhan sadarikan dan harus kamu tahu apa menjadi tugas tanggung jawab masing-masing sang istri sebagai penolong harus benar-benar menunjukkan jadi diri sebagai penolong ini loh ini jadi yang 2-18 itu bahwasannya tidak baik seorang manusia itu sendiri saja aku akan menjadikan seorang penolong baginya jadi kehadiran istri di tengah-tengah yang keluarga adalah sebagai penolong bagi suami nah tapi reksiani bahwa perempuan itu merupakan sosok yang kuat di balik kehebatan seorang laki-laki ada seorang perempuan hebat di kolakangnya alayano musintah bahan-bahan nah jadi di balik kehebatan seorang perempuan ada seorang laki-laki yang kecewa maka itu banyak melakukan wanita ini seorang perempuan tidak berlaku seorang laki-laki yang sedang meratapi penderitannya jadi ini tidak tidak seorang perempuan ingat bahwa suami itu menjadi imam dan kita tidak bisa jadi seorang perempuan dari orang-orang atau matahari kita tidak tidak pada orang-orang matahari dari orang-orang matahari tarik masih berjalan bola kalau kembali kembali situasi seperti itu sampai kembali kembali ke rumah dia adalah seorang penolong tidak seorang perempuan yang tidak terima kasih tidak terserah tidak 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 seperti Suami, gak diperlesetkan. Memang di Ephesus 5 yang 20 dikatakan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tapi lanjutkan, jangan berhenti di situ. Hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Jadi artinya korna, istri tunduk kepada suami. Seperti kepada Tuhan, apa yang boleh dikatakan? Tuhan itu telah memberikan peteladanan. Tuhan itu telah memberikan pengorbanan kepada manusia. Perlapatkan, istri tunduk kepada suami yang bertanggung jawab. Istri tunduk kepada suami yang mau berkorban. Ini udah. Dan udah gini, n couplenya mau. Garang-garang miris juga. Kita bisa ngomong-ngomong. Ngarutong, gini taktei lu. Amatali ulas, ongkam-ongkam. bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dikatakan jadi kalau dikatakan tadi, hai istri, tunjuklah kepada suami seperti kepada Tuhan, tapi yang menarik disana, itu dari ayat 25 itu juga, hai suami kasihilah istri ini berarti, ada warna kainan, ya om mengatakan latar yang jauh tidak berlaku, ayah mekir, tidak berlaku apa masalah itu, ayah memikirkan, luar biasa kan ketika bersama pacaran, wah tidak ada waktu tanpa pertemuan ini kan dari sini berlaku, berlaku, tiga kali seharusnya sepatutnya kita berpikir maka kita berpikir yang dia berpikir dan kita berpikir kita berpikir kita berpikir harus di dekatnya kita berpikir aku mau makan ingat kamu aku mau belajar ingat kamu kita berpikir Sama-sama, Ulan alaiyu melepaskan ini, ada yang ada yang sesuatu, yang sudah dimana seperti musuh menandai manusia. Alamak dia tahu, unang itu tidak ternyata, siapa tetelah kami sebagai semanak?! Itu menjadi persoalan. Kami saya mau katakan, Bapak Ibu Sosotara, diingatlah unang gani kuang ruangan yang ternyata, biar lebih marah. Beririndui. Alaiyu usai 2 ayat 2. Bawa lagi-lagi, bahwa perempuan itu diambil dari melangu se lagi-lagi jadi suhabe ini pun bangga hitung tidak penting bahwa gimana jangan ngerti bilang kamu harus nangkut kamu sudah bilang kamu harus mencoba kamu harus nangkut terima keadaannya, apa adanya bukan ada apanya perjalanan panjang yang penuh dengan diku-diku kalau mengandalkan logika berfikir memang sesuatu yang sungai kita harus yakin bahwa Tuhan ciptakan itu sebagai pasangan kita dari pulang rusuk hidup anda perempuan, perempuan itu dipakai kata muli muli itu artinya kembali kepada pemilik ilmu muli jadi artinya si apa ini, si dirumah ini semak tarina dirumah ini sudah muli kepadanya rasuk, kembali kepadanya alami dong, harus menyadari siapa dirinya dan apapun tugas masing-masing di tempat ini alami secara muli wabir pikir mungkin sesuatu yang suli nanti baik dirumah dan juga rasuk dan memang saya harus katakan ada yang sudah 22 tahun, ada yang sudah 23 tahun tapi usia bukan segala kalanya, tidak ada yang masih diumur ya dibikiran munca matang dapat biasanya kepada Tuhan mereka yang menyerah pada waktu umurnya sudah di宣 0 para puluh tahun tidak ada yang sudah diumur sampai diumur bukan suatu jaminan sampai diumur, jangan dicolak hidup coba membara tetapi bagaimana senantiasa berserah kepada Tuhan itu ada cara Tuhan untuk menempah menjadi bagian daripada dirinya sendiri kalau sudah demikian penyerahan hidup secara totalitas adalah perwujudan daripada hidup orang percaya segala perkara dapat dalam dia yang memberi kekuatan 12an dari latar belakang yang mer göra situasi yang berbedaan termasuk masa kemudian maka bisa bisa membawa ini minum dan 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 jadi penguangan wujud-wujudu pasantara tadi namun wujud rakyat kemudian lho kami ayah berantinya wujud-wujudnya rakyat memang anda sudah sama tetujuan rakyat anggap kamu berantinya seperti itu kamu berantinya diurangkali lho berumur aku ngomir ketawa penyedat jadi abang sebetulnya wujud ini bagian dari acara jadi ini berbeda di maka jadi saya menyenang minum air jadi saya menyenang minum air jadi saya menyenangkan tidak 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 itu bagian daripada anak-anak Tuhan yang menyadari cara tetap itu setiap cara Tuhan itu pasti akan berdampak kepada orang yang baik jadi saya menyenangkan karena akhirnya keluarga besar memiliki jalinan keluarga dengan keluarga padianan artinya saya mau katakan orang yang telah memiliki hubungan silaturahmi dan keluarga harus mampu menerima keluarga itu dengan sekarang keberadaan nyati Tuhan yang memang sejujuran jangan hanya mencari hal-hal yang negatif saja tetapi bagaimana hal negatif itu ditutupi sehingga segala sesuatunya hanya untuk hal-hal yang baik saja ikutilah di keluarga dan rombongan dan juga keluarga perdiangan karena bukan hanya bersifat selengkara kekeluargaan ini tidak mencari masyarakat tapi dalam sebuah perjalanan panjang dimampukan kedua berlapian untuk saling menerima pasangan atau keluarga masing-masing selamat berbahagia jari-jari keluarga yang kata-kata Tuhan wujudnya kata-kata dengan kesetiaan untuk beribadah di dalam ibadah terima kasih sekitar kemudian kemudian terima kasih bagaimana yang berkata-kata memiliki telur dan kami melakukan terserah ketahuan tempat kata-kata atau semoga jalan-jalan bisa jadi kalau sudah dapat biarlah jalan usahakan ini kadang-kadang bisa menjadi penyekat jalan-jalan 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 keluarga hanya kepada Tuhan saja amin anak 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 Raut nasi dari bahasa kolam nasi ekwe Dan ini memiliki diubah Pertuluan alat terbatamu nami Nah seberapa Tuhan kami Pemani Tuhan nama Jom Jom ini Pasar bulan setiap kaudaran Banyak sama pimpinan Mulihani mali wali amang Iba kasih Tuhan Kristus Jis Amin